Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman, kami hendak ingin berpresentasi perhatian kalian yang kami harapkan. Salam sejahtera untuk kita semua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam acara presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah bahasa Indonesia kelas LJ01. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Brian Stief, Julian Gerson, Syahrel Ahyar, Alvan Jafar, dan Rayfano Asan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Penyimpangan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Ijinkan saya Brian sebagai orang pertama yang akan membawakan presentasi ini. Pertama, saya akan membahas mengenai abstrak. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat semakin memudar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang yang semakin memudar inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Bidang-bidang itu adalah ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan cara-cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed method dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Dalam memilih contoh penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter, kelompok kami mengambil sampel dari 30 tweet secara acak. Hasil analisis yang kami lakukan menunjukkan ada sebanyak 21 penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter dari 30 tweet. Berikutnya saya akan membahas tentang latar belakang penelitian ini. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi memiliki berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat semakin memudar. Salah satu media sosial yang berisi banyak contoh penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang adalah Twitter. Berikut saya, Julian, akan melanjutkan presentasinya. Bagian latar belakang yang kedua adalah rumusan masalah. Dan seperti berikut, rumusan masalah kami. Bagian latar belakang ketiga adalah tujuan penelitian. Berikut tujuan penelitian kami. Bagian latar belakang yang keempat adalah manfaat penelitian. Berikut manfaat penelitian kami. Berikutnya saya akan membahas mengenai kajian teori artikel ilmiah kami. Pertama, penyimpangan. Penyimpangan adalah pelanggaran normal yang terjadi di masyarakat dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat. Sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai bahasa negara yang mempersatukan bangsa. Kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai alat penunjuk identifkan diri. Dan terakhir, sebagai alat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau oiku dan nomos. Yang artinya, peraturan rumah tangga. Secara umum, ekonomi adalah bidang yang mengurusi sumber daya material individu, masyarakat, dan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sosial. Sosial berasal dari bahasa latin yaitu sosius. Yang artinya, segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam kehidupan bersama. Salim 2002. Sudarno dalam salim 2002 mengatakan bahwa sosial adalah susunan hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang menempatkan pihak-pihak tertentu di dalam posisi sosial tertentu menurut hukum yang berlaku di waktu tertentu. Politik. Politik. Kata politik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu polis yang artinya kota yang bersatus negara kota yaitu city state. Menurut Iabira Aamon, politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kontrol pembuatan keputusan publik untuk suatu masyarakat di waya tertentu. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah bentuk kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk menangkal dan menggagalkan segala ancaman yang bisa mengganggu keselamatan bangsa Indonesia. Dapat dikatakan juga bahwa pertahanan dan keamanan adalah usaha untuk membuat suatu negara menjadi lebih maindan dan terang. Twitter. Twitter adalah satu layanan media sosial dan mikroblok di mana pengguna bisa membaca pesan dan berkirim pesan sebanyak 200 lampu karakter yang dikenal sebagai tweet. Twitter sendiri memiliki berbagai fungsi. Pertama, sebagai media komunikasi. Kedua, untuk berbagi informasi, berita, dan pendapat pengguna Twitter lain. Ketiga, memperbagi motivasi. Keempat, media bisnis. Kelima, mengerakan masa. Enam, media hiburan. Dan terakhir, sebagai media untuk mengasah kemampuan menulis. Berikut saya, Afan, akan membahas mengenai metodologi penelitian yang kami lakukan. Kami menggunakan metode penelitian mixed method dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah berbagai tweet yang ada di Twitter. Sample yang akan diambil sebanyak 30 tweet secara random. Waktu dan tempat penelitian adalah 15 sampai 23 Desember 2021 di rumah masing-masing anggota kelompok. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah uji statistik dan uji kasus. Ada pun rangkaian penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sampel penelitian secara acak. Lalu, mencari contoh penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di sampel yang telah didokumentasikan. Lalu, mengumpulkan sampel yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Lalu, menganalisis sampel yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Untuk mencari tahu bidang penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di Twitter. Lalu, mengumpulkan sampel yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter berdasarkan bidangnya. Lalu menganalisis keseluruhan sampel yang telah dikelompokkan untuk menemukan cara-cara untuk mencegah terjadinya penyembangan fungsi bahasa Indonesia Sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan Tahapan penelitian pertama yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan 30 tweet secara acak di Twitter sebagai sampel Tweet dikumpulkan dengan cara didokumentasikan dengan tangkapan layar Kemudian, nama dan gambar akun Twitter yang melakukan tweet kami censor Berikutnya adalah beberapa contoh tweet dari 30 tweet yang telah kami kumpulkan Kemudian, dari sampel yang telah dikumpulkan, kami mencari apakah ada tweet yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia Sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter atau tidak Hasilnya adalah kami menemukan ada 21 tweet dari 30 tweet yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia Sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter Berikut adalah contoh tweet yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia Sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter Tweet yang paling atas, tweet ini menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat unsur yang merendahkan dan menjelek-jelekan seseorang Lalu, tweet ini yang kedua menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat kata kasar yang dapat merusak Persatuan bangsa Lalu, di bawahnya lagi, tweet ini menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat unsur yang merendahkan dan menjelek-jelekan suatu oknum Lalu, yang paling bawah, tweet ini menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini menjelek-jelekan suatu oknum Berikutnya, saya Revano akan melanjutkan presentasinya Di tweet yang paling atas, tweet ini menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat unsur yang merendahkan dan menjelek-jelekan suatu oknum Lalu, di tweet yang tengah menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat unsur yang merendahkan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia Lalu, yang ketiga, tweet ini menunjukkan penyimpangan karena di dalam tweet ini terdapat unsur yang merendahkan dan menjelek-jelekan keadaan ekonomi seseorang Semua sampel yang menunjukkan penyimpangan fungsi Bahasa Indonesia sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter itu kami pisahkan dan kami analisis. Analisis yang dilakukan yaitu mencari tahu bidang penyimpangan fungsi Bahasa Indonesia sebagai alat pembersatu berbagai masyarakat di Twitter. Bidang penyimpangan meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keaman. Selanjutnya, sampel-sampel yang telah diketahui bidang penyimpangannya dikelompokkan berdasarkan bidang penyimpangannya. Berikut contoh sampel-sampel yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang penyimpangannya. Yang pertama, bidang ekonomi. Tweet ini menunjukkan penyimpangan dalam bidang ekonomi karena penyimpangan berhubungan dengan keuangan. Lalu, di bidang sosial, dua tweet ini menunjukkan penyimpangan dalam bidang sosial karena penyimpangan berhubungan dengan kehidupan sesama manusia. Lalu, yang ketiga, bidang politik. Dua tweet ini menunjukkan penyimpangan dalam bidang politik karena penyimpangan berhubungan dengan pengetahuan dan penyelenggaraan kekuasaan. Dan di bidang pertahanan dan keamanan, dua tweet ini menunjukkan penyimpangan dalam bidang pertahanan dan keamanan karena penyimpangan berhubungan dengan usaha perlindungan bangsa Indonesia dari ancaman. Berdasarkan sampel yang telah dikembangkan berdasarkan bidang penyimpangannya, kami menemukan ada 1 sampel penyimpangan dalam bidang ekonomi, ada 11 sampel penyimpangan dalam bidang sosial, ada 6 sampel penyimpangan dalam bidang politik, ada 3 sampel penyimpangan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setelah mengkategorikan penjimpangan berdasarkan bidangnya, kami menganalisis penjimpangan-penjimpangan itu untuk mencari tahu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penjimpangan-penjimpangan itu. Setelah melakukan analisis, berikut adalah cara-cara yang kami temukan untuk mencegah terjadinya penjimpangan-penjimpangan tersebut. Yang pertama, memberikan imbawan melalui media elektronik maupun media lainnya kepada orang yang melakukan penjimpangan di Twitter. Berikutnya, saya Syahrel akan menjelanjutkan presentasinya. Kedua, memberikan sanksi kepada orang yang menyampaikan tweet menyimpang di Twitter, agar ia tidak melakukan perbuatannya lagi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media elektronik maupun media lainnya untuk tidak menyampaikan tweet yang menyimpang di Twitter. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan. Penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul penjimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter, penelitian kami lakukan karena kami melihat fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter semakin memudar. Lebih jauh lagi, penelitian yang telah kami lakukan bertujuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan cara-cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis penelitian mixed method dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah berbagai tweet yang ada di Twitter. Sample yang akan diambil sebanyak 30 tweet secara random. Waktu dan tempat penelitian adalah 15 sampai 23 Desember 2021 di rumah masing-masing anggota kelompok. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah uji statistik dan uji kasus. Hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan dari 30 sampel tweet, ada sebanyak 21 sampel tweet yang menunjukkan penyimpangan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat di berbagai bidang di Twitter. Sample yang menunjukkan penyimpangan itu terdiri dari 1 sampel penyimpangan dalam bidang ekonomi, kemudian 11 sampel penyimpangan dalam bidang sosial, lalu 6 sampel penyimpangan dalam bidang politik, terakhir 3 sampel penyimpangan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Lalu setelah menganalisis sampel penyimpangan, kami menemukan cara-cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan itu. Ada 3 cara yang kami temukan. Pertama, mengimbau orang yang melakukan penyimpangan agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Kedua, memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penyimpangan agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan penyimpangan. Untuk daftar pustaka, sudah kami lampirkan di dalam artikel ilmiah kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.